Kenapa tiga kali hasil pengukuran tekanan darah yang pertama itu hasilnya berbeda, jauh berbeda? Kenapa tiga kali hasil pengukuran tekanan darah yang pertama itu hasilnya berbeda, jauh berbeda? Karena posisi yang pertama itu atau saat melakukan pengukuran tekanan darah yang pertama itu kondisi kita belum siap Kita melakukan aktivitas saat melakukan tekanan darah, kita sibuk, kita tidak siap, kita tidak tenang Dan secara otomatis alat akan menghasilkan tekanan darah yang berbeda dari pengukuran kedua atau ketiga, berbeda jauh maksudnya Untuk memastikan hasil akurasinya normal atau tinggi secara konsisten itu kita harus terus memantau kesehatan tekanan darah kita Saya sampaikan bahwa sebelum kita melakukan tekanan darah, tidaklah kita tidak melakukan aktivitas berat seperti aktivitas-aktivitas kerja Itulah hasil yang akan membuat tekanan darah jadi tidak akurat Jika mengacu pada psikis, psikis itu adalah situasi di mana kita memiliki perasaan Perasaan seperti emosi dan juga marah itu juga kita hindari Mana faktor-faktor itu menentukan hasil dari akurasinya Jika hasil pertama itu adalah normal Hasil keduanya adalah juga normal Dan ketiganya normal, hanya saja angkanya itu memang terjadi perbedaan yang tidak banyak Itu sudah dikategorikan wajar Selagi tidak melampaui hasil kategori normal Misalnya adalah yang satu hasil normal, yang dua hasilnya tinggi, yang ketiga hasilnya normal lagi Jika terus hasilnya tinggi, maka dipastikan kita akan mengalami hipertensi Untuk pemeriksaan jarak selang waktu istirahat atau rentang pemeriksaan tekanan darah yang kedua atau yang ketiga itu Biasanya bisa dilakukan minimal 5 menit Minimal 5 menit hingga 10 menit kita bisa melakukan rentang pengukuran tekanan darah di rumah Namun jika dirasa lengan tangan kita ya, lengan kita itu sakit Kita bisa ulangi lagi pengukuran tekanan darah yang kedua atau ketiga itu Di rentang minimal 10 menit hingga 15 menit Hal ini terjadi karena lengan kita sakit ya Waktu saat melakukan tekanan darah ya, anset memompah dan jika teman-teman mengalami gejala hipertensi Biasanya lengan tangan itu akan sakit ya Dan untuk memberikan hasil akurasi yang akurat ya pada saat melakukan tekanan darah Pastikan kondisi khususnya menggunakan tensimeter digital ini Kita harus memastikan baterai yang ada di dalamnya ini ya Baterainya ini bagus ya, kondisinya prima Dan jika teman-teman kurang yakin dengan kondisi baterainya Teman-teman jika punya adapter, teman-teman bisa gunakan adapter Itu adapter jauh lebih akurat ya Lebih stabil akurasinya Jika menggunakan baterai internal seperti ini itu Kemungkinan daya baterainya akan menurun atau melemah Sedangkan adapter itu menggunakan energi yang stabil Karena dia tidak pernah menurunkan dayanya ya Jadi terus stabil Itulah yang akan mengakibatkan nilai akurasinya juga jauh lebih bagus Jadi demikianlah pembahasan saya ya Semoga bisa bermanfaat Dan jika teman-teman menyukai video saya Teman-teman bisa like, share, dan subscribe channel Yosua Inermos Like videonya Serta share video ini jika perlu Agar ke depan channel Yosua Inermos ini bisa lebih berkembang lagi Sampai jumpa di video saya yang berikutnya Salam sehat untuk semuanya Terima kasih telah menonton!